Selamat datang kembali di Delicate, video kali ini kita akan mengulas tentang gaun mewah krinolain yang tewaskan 3000 wanita. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya untuk like video ini dan subscribe Delicate. Aktifkan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video menarik lainnya. Gaya busana wanita Inggris pada pertengahan abad ke-19 terbilang unik, dengan bagian pinggang dibuat ramping atau singset dan bawahan megar. Gaun semacam itu biasanya dikenakan kaum elit pada jamuan makan malam atau pesta dansa, di istana di dalam kastil nan megah. Gaun cantik, dengan dalaman berlapis plus krinolain yang mirip kurungan ayam dikenakan. Tujuannya, agar wanita yang memakainya tampak eksklusif dan anggun. Badannya si pemakai niscaya tampak lebih indah dan ramping, lantaran desain bagian atas hingga pinggang yang dibingkai krinolain dibuat bak jam pasir. Model dan bahannya pun bervariasi, dengan bordir, renda, juga hiasan pita berwarna-warni. Tak hanya menyiksa para wanita karena ukurannya yang sempit atau bentuknya yang tidak wajar, krinolain atau dalaman gaun yang biasa dipakai kaum hawa saat itu ternyata berbahaya. Sejarah bahkan mencatat, krinolain memicu kematian lebih dari 3.000 wanita saat itu. Tren mode saat era Victoria mengungkapkan, kebanyakan wanita masih sering abai untuk menyatukan rasa nyaman dan daya tarik dari pakaian yang mereka kenakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mengenakan krinolain hanyalah cara pencitraan seorang wanita, demi mendapatkan perhatian orang-orang agar semua mata tertuju padanya. Nama krinolain pertama kali muncul pada tahun 1800 di majalah PANS. Waktu itu, PANS mengejek kegilaan krinolain dan menerbitkan karikatur tentang krinolain menia. Salah satu model yang paling banyak dikenal adalah kec krinolain atau krinolain sangkar, yang pertama kali dipatenkan pada tahun 1856 oleh Arsie Milliet di Paris. Agennya lalu membawa gaun lebar tersebut ke Inggris dan menjadi populer hanya dalam waktu satu malam. Krinolain ini terbuat dari baja pegas dengan kelenturan yang memberikan keleluasaan gerak pemakainya, sehingga si pemakai bisa duduk. Tak ayal, respon positif ini memantik produksi besar-besaran krinolain yang dimandori oleh produsen tersukses, Douglas dan Sherwood's Hoopskirt Factory di New York, Amerika Serikat. Produksi masal membuat krinolain mudah dijangkau oleh siapapun, meski kasta mereka berbeda. Untuk kegiatan sehari-hari, sebagian besar wanita memakai krinolain ukuran kecil, sementara model yang berbentuk lonceng besar dan berdiameter enam kaki, dipakai pada acara-acara khusus. Di balik kelebihan, pasti ada kekurangan. Begitu pula krinolain, lantaran terlalu berat dan kuat, busana ini ternyata memiliki kekurangan yang jauh lebih besar daripada kelebihannya. Pertama, gaun ini tak bisa dipakai saat musim panas. Mengenakannya ketika mentari sedang bersinar terik atau suhu di atas 30 derajat Celcius, sama saja dengan bunuh diri. Kedua, ukuran yang super besar seringkali menimbulkan masalah di lingkungan sekitar, seperti misal wanita yang terluka parah atau terbakar hidup-hidup ketika sebuah lilin atau percikan api dari perapian menyambar krinolain mereka, atau tersangkutnya bagian bawah krinolain pada roda kereta kuda. Sementara itu, di Philadelphia, sembilan balerina terbunuh gara-gara busana yang dikenakan salah satu dari mereka tersambar api lilin di Continental Theater.